Assalamualaikum, halo bunda-bunda, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya bunda Tetap semangat, jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia Kali ini dapur mamaraka akan membuat asinan buah Atau bisa juga ujak buah ya bunda Setelah kita memakan yang bersantan-santan Sekarang waktunya kita menikmati yang seger-seger Yaitu asinan buah Biar tidak penasaran gimana cara membuatnya Dan apa saja bahannya, simak terus di dapur mamaraka Bahan-bahan yang kita siapkan disini adalah cabai rawit Bisa pakai cabai keriting juga ya bunda Cabai keriting dan cabai rawit sesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing ya bunda Satu bungkus terasi yang dibakar Galam halus dan gula pasir Gula merah, asam jawa Buah-buahan yang bisa dipakai sesuaikan selera masing-masing ya bunda Disini saya pakai bengkuang, nanas, dan timun Kita lanjut ke tahap selanjutnya Oke bunda, kita siap memotong-motong buahnya dulu ya bunda Kita bisa potong sesuai selera Sekarang kita potong bengkuang ya bunda Potong sesuai selera Sekarang kita potong anasnya Disini saya pakai juga ini ya tengahnya Sisanya yang ini saya mau pasrah ya bunda Kemudian kita rendam dulu buahnya dengan air Dan masukkan garam Kita rendam dulu beberapa menit Agar buahnya tidak gampang layu ya bunda saat kena kuah rujanya Ini hasilnya setelah kita rendam ya bunda Kemudian kita tiriskan dulu buahnya Baru kita lanjut ke tahap selanjutnya ya bunda Kita mulai menghaluskan Ada terasi yang sudah dibatkan Berapa biji Lombok keriting Bisa pakai lombok ravi juga ya bunda Disini saya cuma pakai lombok keriting Biar tidak terlalu pedas Masukkan sedikit air Kemudian kita mulai menghaluskannya Kita langsung memasukkan gula merah dan asam jawanya ya bunda Masukkan juga bumbu yang sudah kita haluskan tadi Cape rawit, cape keriting, sama terasi ya bunda Kita masukkan Garam dan gula pasir juga kita masukkan Kita aduk-aduk Tunggu sampai semuanya mencair Kalau sudah larut gula merahnya dan asamnya Kita jangan lupa koreksi rasanya Bisa ditambah dan dikurangi tingkat keasaman dan kepedasannya ya bunda Kemudian kita bisa saring ini Baru kita diamkan dulu sampai kuahnya dingin ya Kita mulai menyaring ya bunda Kuahnya kita saring Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita diamkan dulu sampai kuahnya betul-betul dingin ya bunda Baru kita lanjut ke tahap selanjutnya Setelah kuahnya dingin Baru kita campur ya kuah dan buahnya ya bunda Kemudian masukkan nanas yang sudah kita partir Kita campur Kita rendam beberapa menit ya Setelah ini baru kita masukkan dulu ke dalam kulkas Alhamdulillah sudah selesai kita membuat asinan buah atau rujak buah Setelah kita masukkan ke dalam kulkas Kita bisa memakannya dengan keadaan dingin lebih nikmat ya bunda Apalagi cuaca saat ini panas Asinannya ini sangat cocok dinikmati pada saat musim panas ya bunda Sampai disini dulu resep dari dapur Mama Raka Terima kasih sudah menonton video ini Tunggu resep-resep selanjutnya dari dapur Mama Raka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini